Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ngebolang Apa Aja Video kali ini saya akan mengenalkan Dua jenis pohon bahan bonsai yaitu dari Kratoxilum Yang pertama, Kratoxilum Kosin cinense Banyak yang mengenalnya dengan nama pohon kemutun Kutun, pohon derum Derum pucuk merah Ataupun dengan nama pohon si kayu arang Nah seperti inilah teman Ciri-ciri daunnya di alam liar Dengan warna pucuk daun mudanya Warna merah Untuk daunnya teman, kalau di raba ini Halus Lembut Dan lemas Beda dengan halnya Daun mampat Walaupun masih satu jenis atau satu family Untuk jenis kayu pohon kratoxilum Dan ini teman-teman contoh dari Buahnya Seperti inilah kecil-kecil kalau di alam liar Dan seperti inilah teman-teman penampakannya Kalau kita lihat di alam liar Dengan pucuk-pucuk warna merahnya Dan ini contoh dari tunas mudanya teman-teman Cakep ya teman-teman ya Langsung muncul warna merah Untuk tekstur rantingnya tedahnya lumayan keras teman-teman ya Lentur Kita lihat untuk batangnya Dan inilah Untuk karakter batangnya teman-teman Pohon kemutun terkenal dengan kayu keras Makanya di tempat kami disebut juga dengan kayu arang Bahan untuk membuat arang Seperti inilah warna kulitnya Warna coklat Nah ini dia teman Ketika pohon kemutun sudah tua Atau sudah besar Ini muncul seperti duri-duri Tajam Sebenarnya ini bukan duri teman-teman Ini hanyalah Rantingnya yang sudah mengering Dan terbentuklah seperti duri tajam Itulah teman Sekedar dan sekilas ciri-ciri dari pohon kemutun Ini Scratoxilum Osin cinense Oke teman Kita simak yang kedua Seperti inilah teman Jenis daun dari pohon mampat Ada juga yang menyebutnya dengan pohon Kelat Pink kemutun Tergantung daerah masing-masing teman ya Dan inilah Untuk daun tuanya Warna hijau Cuman Untuk daun mampat ini Punya ruas garis-garisnya teman Di bagian atas Untuk titik tumbuh daunnya sama dengan pohon kemutun Sejajar Sebenarnya teman-teman Kalau di alam liar itu sangat mudah membedakan Kemutun dengan pohon mampat Kedua bahan ini bagus juga dibuat bonsai teman Nah ini contoh mudanya Angkanya ada yang menyebutnya dengan Pink kemutun Di pucuk mudanya tanpa sekali ruas garisnya teman ya Nah ini daunnya sudah mulai membulat Dan untuk karakter batangnya teman Ini cukup keras Untuk warna kulitnya sama aja Dan untuk batangnya pun kalau ketemu teman yang besar itu berduri Dari ranting-ranting yang sudah mengering Jadi terbentuklah seperti duri Kebetulan disini tidak Ada yang besar teman-teman Sama aja teman Di tempat kami ini juga dibuat kayu Arang Karena pohonnya keras Oke teman-teman Itulah sekilas saya mengenalkan Kedua bahan bonsai dari jenis kemutun dan pohon mampat Yang banyak sekali tumbuh di alam liar Dan terima kasih saya ucapkan Telah berkunjung dan menyimak video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video terbaru dari ngebolang apa saja Terima kasih Alam bonsai pemula Terima kasih